Tentang visi Kemenkes Salam Eduvisial Jangan lupa mengklik Halo guys, selamat datang kembali Di channel kita Eduovisial, mudah Dan pasti Hai guys, kali ini channel Eduvisial Akan membagikan FR SKB Kesehatan Gunanya apa kak? So, pasti berguna dong FR ini bisa kalian Jadikan sebagai bahan kalian untuk Belajar seleksi kemampuan bidang Calon Pegangan Negeri Sipil So, pasti di tahun ini Tapi ingat ya guys, bukan berarti Topik yang lain tidak kalian pelajari Oh, tidak boleh Seperti itu, tetapi Ini bisa kalian jadikan sebagai bahan Belajar kalian untuk belajar SKB Guys, sebelumnya jangan lupa Untuk mengklik tombol subscribe Like dan komen Agar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya Yang saya berbagikan Jika kalian sudah kelihatan video sebelumnya Silahkan klik tombol yang di atas Baiklah guys Ketika saya mengatakan FR SKB Kesehatan Jangan sampai anda nyesal Kalau tidak nonton ini Lawan anda sudah tahu Anda belum tahu Wow, gawat juga ya Jangan sampai ketinggalan Baiklah guys Apa yang terpikirkan oleh anda guys Seketika membaca judul ini Pentingnya kita untuk mencari referensi Dari internet Dan bertanya kepada kakak Yang sudah lulus penis duluan dari anda Agar mengetahui Kira-kira gimana sih kak Model soal SKB Kesehatan sebelumnya Oke Jangan sampai anda menyesal Tidak menonton ini Apa yang perlu anda lakukan Ketika anda mendengar penjelasan ini Ambil pulpen dan kertas anda Untuk mencatat Hal-hal yang menurut teman-teman penting Kemudian Bisa juga anda screenshot Agar bisa menyimpan dalam drag foto anda Saat FR ini dibacakan Oke Kita mulai bahas FR SKB Kesehatan Pertama yaitu topiknya tentang Visi Kemenkes Atau Visi Kementerian Kesehatan Saya akan jelaskan kepada teman-teman Sesuai dengan edaran Menteri PPN Strip Bapek Nas Bahwa tanggal 20 Desember 2019 Visi Kemenkes berbunyi Terwujudnya masyarakat sehat Produktif Mandiri Dan beradilan Untuk menuju Indonesia Maju Yang berdaulat mandiri Dan berkepribadian Berlandaskan gotong royong Next FR selanjutnya Tentang Misi Kemenkes Sesuai edaran Menteri PPN Strip Bapek Nas Tanggal 20 Desember 2019 Memperkuat upaya kesehatan yang bermutu Dan menjangkau seluruh penduduk Indonesia Memberdayakan masyarakat Dan mengharus utamakan pembangunan kesehatan Meningkatkan ketersediaan Pemerataan dan sumber daya kesehatan Memantapkan kegelola pemerintahan yang baik Bersih dan inovatif Kemudian FR SKB selanjutnya Yaitu tentang Nawacita So pasti yang berhubungan dengan kesehatan Oh iya guys Saat saya membacakan FR ini Jangan lupa teman-teman bisa mencatat hal-hal yang telah saya katakan Semoga bermanfaat ya Next yaitu tentang Nawacita Nah Kementerian Kesehatan berperan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Melalui agenda prioritas kabinet kerja Atau yang dikenal dengan Nawacita Sebagai berikut Catat ya guys 1. Menghadirkan kembali negara Untuk melindungi segenap bangsa Dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara 2. Membuat pemerintah Tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih Efektif, demokratis, dan terpercaya 3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa Dalam kerangka negara kesatuan 4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem Dan penegakan hukum yang bebas korupsi Bermartabat dan terpercaya 5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia 6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional 7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik 8. Melakukan revolusi karakter bangsa 8. Memperteguh kebinikaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia 9. Kementerian berperan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui agenda produktus kabinet kerja 9. Berikut tadi yang telah saya baca Yaitu menghadirkan kembali negara untuk melindungi senat bangsa Dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara Dan next Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintah yang bersih Efektif demokrasi dan terpercaya Kemudian membangun Indonesia dari pinggiran dengan perkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi bermartabak dan terpercaya Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi dosmetik Melakukan revolusi karakter bangsa Dan mempertegu kebenekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia Kemudian FR selanjutnya tentang tujuan SDGS dan MDGS Apa itu SDGS? Sustainable Development Goals Kemudian MDGS Millennium Development Goals atau MDGS SDGS merupakan seperangkat tujuan, sasaran, dan indikator pembangunan yang berkelanjutan yang bersifat universal SDGS merupakan kelanjutan dan peluasan dari Millennium Development Goals atau MDGS Yang telah dilakukan oleh negara-negara sejak tahun 2001 hingga akhir 2005 Nah, ada pun tujuan-tujuan MDGS yang telah saya dapat dari berapa sumber Adalah Menanggulangi kemiskinan dan kelaparan Mencapai pendidikan dasar untuk semua Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan Menurunkan angka kematian anak Meningkatkan kesehatan ibu Memerangi HIV-AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya Memastikan kelestarian lingkungan hidup Serta mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan Next, FR selanjutnya yaitu tentang HKN atau Hari Kesehatan Nasional Yang perlu kalian tahu di sini adalah Kalian harus tahu HKN itu temanya apa terakhir kali Kemudian tanggal berapa HKN diperingati Atau setiap tanggal berapa Hari Kesehatan Nasional diperingati Ini hari peringatan HKN yang sudah keberapa Sudah berapa kali HKN diperingati Dan sebagainya tentang HKN Kemudian yang perlu anda ketahui selanjutnya Yaitu tentang gerakan cuci tangan Teman-teman harus mengetahui Fight moment lima langkah Eh, fight moment cuci tangan Yaitu sebelum melakukan tindakan aseptik Dan sebagainya Kemudian momen-momen untuk melakukan cuci tangan Kemudian next Yaitu FR SKB Kesehatannya yaitu Ijin edar obat dan alkes Kemudian tentang germas atau gerakan masyarakat Cerdas menggunakan obat Kemudian anda juga perlu mengetahui Yang pertama yaitu tentang PMK nomor 75 tahun 2014 Kak, PMK nomor 75 tahun 2014 itu apa? Tentang pusat kesehatan masyarakat Kemudian teman-teman juga harus mengetahui PMK nomor 4 tahun 2019 PMK nomor 4 tahun 2019 itu apakah? Tentang standar teknis pemenuhan mutu pelayanan dasar Pada standar pelayanan minimal bidang kesehatan Kemudian next Yaitu tentang PMK nomor 47 tahun 2018 Isinya apakah? Yaitu tentang Kepelayanan kegawat daruratan Kemudian yang keempat yaitu Undang-undang nomor 36 tahun 2019 Tentang apakah? Tentang kesehatan Kemudian undang-undang nomor 40 tahun 2004 Tentang apakah? Tentang sistem jaminan sosial nasional Oke guys, demikianlah FR SKB yang saya bagikan kepada teman-teman Berdasarkan dari kakak-kakak yang telah ujian Yang beradar beberapa dari internet Oleh karena itu teman-teman Jangan khawatir Saya akan juga mengadakan Tryout Akbar SKB Kesehatan CPNS se-Indonesia Dan saya telah membuat Jika teman-teman ingin mengikutinya Silahkan klik tombol link yang ada di kolom deskripsi Dan jangan lupa teman-teman untuk terus mengikuti channel kita Agar teman-teman tidak ketinggalan video-video selanjutnya Yang akan saya bagikan kepada teman-teman Sehingga bisa menjadi model teman-teman Untuk mengikuti ujian SKB yang sesungguhnya Dan ujian tryout Akbar ini Saya buat berdasarkan FR SKB plus prediksi-prediksinya Oleh karena itu Jangan lupa terus ikuti channel kita Dan semoga bermanfaat Hai Salam Eduvisial Bye